Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten DIAI Papua, Irenius Adi, angkat bicara seputar penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Irenius Adi mengaku ditipu oleh Dewi Yassin Limpo terkait pengajuan proyek pembangkit listrik senilai 200 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Irenius susai menjalani kebaktian di Gedung KPK Jakarta. Pejabat Pertambangan dan Energi di Papua ini menyebut Dewi Yassin Limpo mampu meloloskan tema proyek pembangkit listrik mikrohidro. Namun nyatanya Dewi hanya dapat membantu. Lebih jauh Irenius mengungkapkan jika pihaknya menyampaikan proposal pengajuan proyek ini dengan segala prosedur serta telah melalui kementerian ESDM khususnya ke dirjen terkait. Dalam prosesnya, Irenius mengaku tidak ada anggota Komisi 7 DPR yang melakukan komunikasi dengan dirinya selain Dewi Yassin Limpo. Irenius menambahkan, proposal proyek pembangkit listrik mikrohidro ini bernilai total 200 miliar rupiah. Namun pejabat ESDM DIAI Papua ini belum mengetahui apakah proyek ini telah disetujui pemerintah pusat atau belum. Ibu Dewi yang memberikan janji kepada kami bukan bertema pembangkit listrik karena kami mikrohidro tapi ada dana TPP, tugas perbantuan. Oh gitu ya. Jadi inisiatif dari Ibu Dewi bukan dari Anda? Ya. Inisiatifnya dari? Ya. Untuk inisiatif, untuk yang mengajukan proposal itu saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih.